Intro 2022, pandemi sialan sudah usai. Dream Theater sukses pamer skill di Solo, Lime of God juga rilis album keren mereka, juga Megadeth. Jogja Rokarta kembali digelar, belum lagi konser-konser yang sudah hampir 2 tahun lebih tertunda akhirnya kembali digelar. Sebuah tahun yang penuh dengan semangat. Dan kalian tahu kabar baiknya, Dave Mastain ingin kolaborasi sama mantan seturuh abadinya, Metallica. Anggap saja ini menjadi kenyataan, meskipun baru saja terlontar dari mulut gila Dave Mastain. Maka, ini akan menjadi hal terindah yang pernah ada dalam sejarah. Setidaknya sebagaimana aku membayangkan Kilmore dan kawan-kawan bikin lagu bareng Roger Waters lagi. Selama satu dekade terakhir, kedua belah pihak memang tengah berusaha mengubur perseturuan yang mereka jalani selama kurang lebih 40 tahun. Seiring bertambahnya usia, tentunya perseturuan akan terkubur dengan datanya kedewasaan dan juga kebijaksanaan. Dimulai dari konser Big Four. Diundahnya Dave dalam seremoni 30 tahun Metallica hingga dukungan yang keduanya lontarkan melalui media. Salah satunya adalah ketika James berseteru dengan istrinya, serta ketika beberapa tahun lalu, Dave terpaksa rehat sejenak dari dunia musik setelah dokter mendiagnosa kanker tenggorokannya. Dilansir dari Loudwire, Dave mengungkapkan bahwa suatu hal yang baik bisa menulis lagu bareng James lagi. Saya pikir dunia benar-benar ingin kita melakukan itu dan saya pikir ada kemungkinan yang cukup bagus untuk hal itu terjadi. Saya pikir mungkin suatu hari James akan datang dan dia bersama denganku melakukan sesuatu bersama lagi. Saya rasa itu bagus untuk Megadeth dan juga Metallica. Entah itu hanya menjadi angan-angan Dave saja ataupun benar-benar terjadi, mari kita doakan saja semoga mereka berdua tetap berada dalam performa yang seharusnya.